Setelah ini, kita coba wawancara sedikit ya kepada Ketua Pelenggara kita, disini Ketua Ibu RT 3, Ibu Gurmiasari, disini ini, ini Ketua Panitianya nih, ayo, kita lihat. Nah, Bu RT gimana nih persiapannya untuk semoga ini ya Bu RT, sekadukannya, terus perencanaannya, ini bisa sampai kayak gini nih, prosesnya gimana Bu RT? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah tahun ini sedikit agam beri adil tahun kemarin, karena abadab dari prepare untuk acara hari ini, terima kasih untuk tampung undangan yang telah hadir, Pak Ustaz, Menteri, terima kasih Bapak-Bapak yang membantu semuanya warga yang ketiga khususnya, sekarang masih bisa negara donasi, terima kasih, terima, jangan segera, jangan segera, jangan segera, jangan segera, jangan segera, ada saya bingung mau wapin di situ, Terima kasih, terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Belum habis, belum habis, sini dulu, ya Bu RT ya, kan acara RT3 ini di lomba ini, kira-kira lomba ini ada apa aja ya Bu RT, dan kategorinya ada gak untuk anak kecil, atau ibu-ibu, atau orang tua, atau kita yang masih muda-muda ya, Untuk tahun ini, Alhamdulillah, kita lebih prepare lagi, untuk usia yang 3 tahun, 5 tahun, ada hari pendera, terus ada lomba kerupuk, lomba pingsel masuk ke botol, untuk usia paut, dan SD kelas usia 8 tahun, Ada lomba balap karung, ada tampak bola, ada tabok air, dan untuk ibu-ibunya ada khusus nih, lomba makan pisang ke pasangan, sama lomba esnya baik banget, dan satu lagi ada hadiah tambahan, Dua lagi dari ibu Ndano, dua lomba khusus, buat ibu-ibu kok tidak? Wah ya, itu dari ibu Ndano kita ya, tapi umat lomba itu, maka dia sangat spektakuler sekali ya, tapi, Nanti kita buka, tansikan sendiri saja, kalau di belasian sekarang, nanti gak kayak gak surprise lagi ya, ya.... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton